Hai, sesuai request kalian, hari ini aku bakal modding keyboard Daiva SF Karena keyboard ini worth it untuk dibeli, tapi ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki Jadi langsung aja kita ke tutorialnya Yang pertama, aku akan pasang rubber fit sticky patch setebal 4mm di atas rubber fit bawaan Daiva Alasannya tentu karena sudut kemiringan dari Daiva sangat rendah Pasang sebanyak 2 buah di setiap rubber fit supaya lebih stabil Setelah dipasang, typing angle-nya jadi lebih enak dengan sudut sekitar 7 derajat Lanjut kita loop switch Kebetulan kali ini aku menghenti switch bawaan dari Autumn Muret ke Juik Black Ultimate Caranya setelah kalian bongkar switch, lumasi bottom housing menggunakan kuas dengan kretoks 205 grade 0 Lumasi secara merata dan tipis, jangan sampai over loop Kalau sudah lanjut loop spring Ini berguna supaya suara yang dihasilkan tidak pingin Setelah itu kita loop stem biar feel-nya makin smooth Sebenernya switch ini sudah pre-loop, tapi kurang maksimal, jadi aku loop ulang Pada switch ini aku juga memasang film Durocvoa 0,3mm untuk mengurangi wobble Kalau sudah selesai tinggal dirakit kembali switch-nya Terakhir pada bagian bawah switch, aku pasang switch under pad foam berbahan EXPE Fungsinya sama seperti switch pad, tapi ini dipasang di bawah switch Setelah itu kita perbaiki stabilizer Pertama bongkar dulu stabilizer-nya Setelah itu kita loop stem Lumuri seluruh bagian hingga ke dalam supaya step lebih smooth Lalu loop juga hosing menggunakan Cretox 205 Gretnol Loop secara merata dan tidak perlu terlalu tebal Terakhir tinggal loop wire menggunakan permatex Mudahnya sih tinggal dicelup aja ke wadah permatex Untuk wire kasih yang banyak biar gak retel Kalau sudah tinggal rakit kembali dan lakukan di seluruh stabilizer Supaya suara spacebar makin mantep Kalian bisa potong rubber butil sesuai ukuran spacebar Lalu lubangnya sesuai lubang yang ada di bawah spacebar Kalau sudah tinggal direkatkan saja ke keycaps Semisal kalian gak punya rubber butil Bisa diganti pakai double tap foam kok Ini berfungsi untuk meredam suara dan membuat suara lebih padat Selanjutnya kita lakukan tempest mode Yaitu memasang tap kertas pada bagian bawah PCB sebanyak 3 layer Tap kertas bisa kalian dapatkan di minimarket terdekat dengan harga 7.000 rupiah Fungsinya supaya sound profile yang dihasilkan lebih popi Jika sudah dipasang jangan lupa untuk melubangi pada bagian stand off Supaya PCB bisa masuk ke cache Karena cache daify niringan banget Aku akan menambahkan pemberat menggunakan uang koin Caranya kalian pasang dulu double tap tipis pada cache Supaya koinnya bisa menempel ke cache dan tidak bergeser Kalau sudah tinggal pasang koin sampai menutupi bagian tengah cache Kalau aku sih menggunakan koin 100 dan 200 Tapi kalau kalian mau lebih berat bisa menggunakan koin seribuan Cuma jadi lebih boros aja Kalau pakai koin 200an sepertiku cuma habis 4.000 rupiah Sebagai dampener aku pun memasang polyfill untuk mengurangi suara hollow Polyfill ini terbilang murah dan bisa kalian dapatkan di toko bantal terdekat Pemasangannya pun cukup mudah Tinggal kalian ambil polyfill dan taruh di atas cache Sesuaikan saja bentuk polyfill dengan cache-nya Yang terpenting jangan terlalu tebal Dan pada bagian bawah harus lebih tipis dari bagian atas Sekarang tinggal rakit kembali keyboardnya Pertama kita pasang plate dan PCB ke cache Lalu dibaut sampai kencang Sebenernya sih kalau mau nggak dibaut bisa aja Bahkan ada fill flexnya kalau screwless Tapi suaranya jadi kurang enak makanya tetap aku baut Setelah itu pasang spacebar plate rubber gasket Untuk memaksimalkan sound profile stabilizer Tinggal dipotong sesuai ukuran step spacebar aja Pengaruhnya sih nggak besar Tapi dengan harga 8.000 oke lah Untuk switch sebenernya kalian bisa menggunakan switch bawaan keyboard kalau mau Tinggal diloop aja performanya udah oke Tapi aku memilih ganti switch biar performanya bisa maksimal Harga juik black ultimate juga terbilang murah Tapi performanya udah cakep banget apalagi setelah diloop Keycaps pun aku ganti jadi aku BOW Alasannya sih supaya makin cakep aja Biar terkesan minimalis gitu Kalian bisa pilih keycaps apapun sesuai keinginan Atau kalau mau pake keycaps bawaan pun bisa Dengan catatan sound profilenya pasti beda ya Kalau menggunakan profile yang beda Sebagai pemanis pada eskip aku pasang artisan mix case Seno V2WOB Artisan murah tapi bisa bikin tampilan keyboard jadi lebih cakep Udah selesai dirakit nih Secara tampilan sih nggak meningkat jauh Cuma lebih minimalis dan sedikit lebih enak dipandang Tapi kalau performa dan sound profile tentu jauh dari keadaan stock Apalagi typing angle-nya Berasa banget deh jadi makin nyaman Langsung aja kita dengarkan sound profile-nya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Itu tadi tutorial mode Daiva SF Jika berkenan bisa diikuti Jika nggak ingin ribet bisa jasa ke aku aja Instagramku masih sama kok Seperti biasa Aku Fainila Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton